Seko-seko lokasi yang dijadikan pusat pemasakan minyak ilegal di kawasan kecamatan Bajubang ditertipkan aparat kepolisian Resort Batanghari. Pada Jumat sore 6 November 2020, jajaran Satreskrim Polres Batanghari lagi-lagi melakukan penertipan di Nes Desa Batin. Berdasarkan pantauan Jami TV di lapangan, sedikitnya terdapat tiga tungku yang dijadikan alat untuk masak atau ngelola minyak mentah ilegal. Namun di lokasi iko datik lagi ditemukan para pekerja atau tano-tano aktivitas penyulengan minyak ilegal sebab sejumlah tuku di lokasi iko tampak sudah terpasang garis polisi atau polislen. Dari lokasi iko, pihak kepolisian juga ngamankan sejumlah peralatan yang sudah ditinggalkan para pelaku macam B kurang 50 drum dan sejumlah tetmon yanglah dalam kondisi kosong. Terkait penertipan iko, pihak kepolisian Resort Batanghari belum berhasil untuk dikompimasi. Namun berdasarkan informasi yang berhasil diperoleh, penertipan sekaligus penindaan nak terus dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap sejumlah lokasi yang dinilai masih aktif beroperasi. Jelang aktivitas ilegal drilling di daerah setempat iko resmi dilegalkan oleh pemerintah pusat.